Halo bunda, kalau sudah bingung mencari nama modern yang masa kini untuk anak perempuan tercinta, video ini bisa jadi jawabannya. Nama adalah bentuk doa dan harapan orang tua agar si kecil tumbuh menjadi pribadi yang baik. Maka dari itu, bunda tentunya ingin menyematkan siapaan yang terbaik, bukan? Nah, di video ini kita akan membahas nama bayi perempuan modern yang masa kini beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda, penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton video ini sampai selesai. Aurel, Aurel Paramazulaiha, gadis cantik yang terbaik dan berharga. Salsa, Salsa Fira Kanita, pemenang yang taat beribadah dan menyajukan seperti mata air surga. Diva, Diva Zea Ullum, artinya Dewi Sumber Cahaya yang berilmu pengetahuan. Shaquina, Shaquina Intan Rizky, artinya ratu berharga seperti permata yang dianukurahi reseki. Dalam bahasa Inggris, nama Shaquina diturunkan dari kata Queen yang memiliki arti ratu, wanita, atau putri kerajaan. Alva, Alva Ufaira Luna, cahaya bulan yang baik hati dan ramah. Almahira, Almahira Cinta Fitra, artinya gadis polos yang beruntung dan disukai. Sofia, Sofia Naziradilla, artinya wajah penghuni surga yang hatinya bijik sana. Lestari, Lestari Yanikistina, artinya adalah gadis adil yang jalannya hidup langgeng. Mega, Mega Diah Rifka, artinya bangsawan yang selembut awan. Variasi penulisan lain untuk nama Mega yang memiliki arti awan ini adalah Mega, Mega, Megantara, atau Megawati. Maudi, Maudi Haisya Safira, artinya otosan pejuang kuat yang penuh energi. Bintang, Bintang Sayawara, gadis cantik yang memperindah sekitarnya seperti bintang. Amalia, Amalia Alifah Lalita, artinya adalah pekerja keras yang bahagia dan penuh kasih. Camilla, Camilla Arshira Safina, artinya otosan Tuhan yang sekuat kapal dan rajin beribadah. Azura, Azura Jempaka Estu, artinya gadis seindah bunga harum di langit biru yang selalu diperkahi. Dalam bahasa Inggris, Azura berasal dari kata Azur yang memiliki arti langit biru. Sementara dalam bahasa Persia, nama ini diturunkan dari kata Lachvard yang artinya lapis lasuri. Suka dengar rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Maria, Maria Rahmawati Pembayun, anak pertama yang pengasih dan selalu dicintai. Naya, Naya Ainaracinan, artinya cahaya surga yang melindungi. Kita, Kita Nesha Bania, perempuan keturunan baik yang seindah puisi sakral. Amel, Amel Garayuana, gadis pemberadis seindah bulan yang bekerja baras. Risma, Risma Cahaya Azar, gadis beruntung yang menyinari sekitarnya dengan cahaya bergilau. Salah satu tokoh terkenal bernama Risma adalah Tri Risma Maharini, Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Nadin, Nadin Hassana Shanum, gadis mulia yang seindah dan bisa diharapkan. Bulandari, Bulandari, Mufazana Saibah, penyelamat mulia yang seindah bulan. Hanum, Hanum Nadila Erva, artinya wanita bangsawan, seindah pohon mepel yang suka menolong. Sylvia, Sylvia Fatidisa, gadis cantik, lupawan yang pintar dan berkelimpahan berkah. Sarah, Sarah Habibah Nora, artinya adalah wanita bangsawan yang bercahaya dan selalu dicintai. Di dalam Alkitab, dikisahkan Sarah adalah istri Abraham yang dianggap sebagai ibu pemimpin orang-orang Yahudi. Leah, Leah Shemayah Kiswah, artinya gadis cantik yang unik dan seindah penutup Kaabah. Inara, Inara Latifah Ulya, artinya gadis agung yang lembut dan bercahaya. Dila, Dilalika Elysia, artinya adalah gadis surgawi yang cantik hatinya. Rania, Rania Bunga Muntia, gadis patuh secantik kembang yang menjadi pemenang. Diana, Diana Haluamadina, artinya gadis surgawi yang manis dan suci. Nama Diana terkenal setelah dimiliki oleh mantan istri Raja Carlos III yang meninggal di tahun 1997 karena keselakaan. Kita masuk ke top 25 nih bunda, ketemuan yang bunda suka ya, tulis di kolom komentar. Anindya, Anindya Naila Jaina, artinya adalah gadis sukses yang sempurna dan diperkati Tuhan. Amira, Amira Adolin Fitria, gadis pangsawan yang terhormat dan suci. Nia, Nia Wediastutirina, gadis cantik yang bercahaya dengan pengetahuan. Hairunisa, Hairunisa Winda Kristal, artinya pemenang cernih yang baik hati. Amanda, Amanda Wafika Cumiati, gadis sukses yang pantas dicintai dan lahir di hari Jumat. Variasi penulisan untuk nama Amanda yang memiliki arti pantas dicintai ini adalah Amandin, Amanda, Amanda, Amanada, Amandi, Amada dan sebagainya. Citra, Citra Davina Nuri, gadis cantik yang bercahaya dan mendapatkan pencapaian baik. Natasha, Natasha Pilkis Kusuma, ratus apa secantik bunga yang lahir di hari Natal. Nadira, Nadira Delisa Naurin, artinya gadis unik yang selalu bercahaya dan membawa sukacita. Kinan, Kinan Syafanahda, artinya gadis murni yang semulia dan keturunan berbakti. Elsa, Elsa Fadya Tamara, artinya penolong yang memberikan berkah dan sebaik buah kurma. Nama Elsa menjadi semakin terkenal setelah digunakan karakter fiksi putri dari Aran Delet dalam film animasi Frozen. Devi, Devi Nikenajmi, artinya perempuan surgawe yang seindah bintang. Maharani, Maharani Dara Fitriani, artinya ratu suci yang kaya raya. Sabrina, Sabrina Anadya Akila, artinya adalah putri legendaris yang bijaksana dan lemah lembut. Aksara, Aksara Aliyahalwa, artinya gadis manis yang mulia dan apedi. Kirana, Kirana Bilgis Widjawati, artinya ratu sabay yang menyenari sekitarnya dengan pengetahuan. Variasi penulisan lain untuk nama Kirana yang artinya sumber kercahaya ini adalah Kirana, Kiran, Kira, Kirani, Kirania, dan sebagainya. Masuk ke 10 besar kuda, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Ruang Kuda supaya gak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Dea, Dea Erina Zafirah, artinya adalah sumber cahaya yang damai dan sukses. Rizka, Rizka Maisara Zarin, artinya berkah dari Tuhan yang sukses dan berharga. Rahma, Rahma Risma Nasha, gadis pengasih yang beruntung dan selalu gembira. Arsya, Arsya Nasla Gauria, artinya adalah gadis bijaksana yang cemerlang dan memiliki mata besar indah. Dinda, Dinda Tariyuna, artinya gadis tersayang yang anggun dan pandai menari. Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa yang di posisi 1 ya? Di posisi nomor 5 ada Kansa, contohnya Kansa Esahwa Badewi, artinya penghuni gurun yang cantik dan indah. Salah satu tokoh terkenal bernama Kansa adalah Adiba Kansa Esahara, yaitu Putri Ustra Jeffrey Albuhori yang pernah membintangi film CGR The Movie di tahun 2015. Di posisi nomor 4 ada Humaira, contohnya Humaira, Yara Davina, gadis kuat berpipi kemerahan yang memiliki pencapaian baik. Variasi penulisan lain untuk nama Humaira yang memiliki arti berpipi kemerahan ini adalah Humaira, 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 dan sebagainya. Di posisi nomor 3 ada Kinan, contohnya Kinan Sahwatias, artinya gadis dengan hati indah yang keturunan berpakti. Dalam bahasa Irlandia, nama Kinan diturunkan dari kata Kinan atau Cianan yang artinya keturunan dari orang yang berpakti. Di posisi nomor 2 ada Cika, contohnya Cika Kotronada Hayati, gadis menyejukkan seperti tetesan embun yang hidupnya bijaksana dan umbul. Variasi penulisan lain untuk nama Cika adalah Cika, 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 dan sebagainya. Kira-kira nama mana yang ada di posisi nomor 1 ada Zahra, contohnya Zahra Wafa Cantika, gadis cantik dan cemerlang yang setia. Salah satu tokoh terkenal bernama Zahra adalah Halub Zahra, ibu dari Halifah abad ke-9, Dles Bagdad Al-Mutak yang memerintah tahun 940 hingga 1944. Itu tadi 54 nama bayi perempuan modern yang masa kini. Kalau bunda mencari nama perempuan, klik di kiri atas untuk menonton video selanjutnya. Selamat menikmati!